Terima kasih, Mas Benz. Terima kasih, Mas Benz. Terima kasih, Mas Tomi Widodo. Beliau menjadi narasumber dan saya pengisi acara. Kita banyak ngobrol setelah selesai acara. Nah, beliau mengingatkan bahwa aku harus ketemu yang namanya Tomi Widodo. Tolong dipertemukan. Masih menagih itu. Dan akhirnya tanggal 8 jam 2 sore ya Pak. Jam 2 sampai jam 3 sore ya. Nah, itu sampai sekitar jam 5an gitu kita bertemu ngobrol. Ngobrol tentang musik, tentang perkembangan musik di kota Solo. Dan cerita-cerita beliau, pengalaman-pengalaman beliau. Nah, itu kita bertemu di salah satu rumah makan di Solo. Dengan intim sekali ngobrol sama Mas Benz. Nah, kenangan yang saat terakhir saya dengan beliau. Yaitu obrolan itu dan beliau memberikan buku dan menulis secara langsung. Dan yang bikin saya terharu sekali adalah di feed Instagram menjelang akhir-akhir itu ada tulisannya yang menyebutkan Enda Laras penyanyi favoritku. Jadi, aku sangat, 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 sangat terharu dan ngondok-ondok. Rasanya kayak belum, belum rela kehilangan Mas Benz yang orang begitu baik. Saya dapat kabar dari WhatsApp. Tapi, dari kurang lebih seminggu lebih, saya sudah mendapat kabar kalau Mas Benz dirawat dari Mas Dion Momongan. Terus, dari teman-teman juga. Dan kebetulan saya WA secara pribadi, tapi belum direspon mungkin kan karena keadaan dan keluarga juga baru sibuk mengurus Mas Benz. Ya, komunikasi terakhir, setelah Mas Benz pertemuan tanggal 8 itu, kita masih WA-WA-nan. Dan saya mengucapkan terima kasih, saya diparingi buku beliau, buku yang aktual itu. Terus, sama saya mengucapkan terima kasih di feed Instagram beliau, karena beliau menulis Enda Laras, penyanyi favoritku, di menjelang akhir-akhir sebelum dia sudah tidak bermain Instagram lagi. Itu adalah suatu kehormatan buat saya. Ya, nggak bisa dilupakan itu ya momen-momen beliau, momen-momen keramahan beliau. Dan bahkan, maksud beliau bilang gini, ayo kalau ke Jakarta nginep di rumahku, ayo kami sangat senang sekali kalau bisa ngobrol banyak, sharing banyak di rumah. Nih, ibu juga terbuka, ibu juga senang. Kebetulan kemarin pas itu ibu juga ikut. Nah, terus, apa namanya, angel yang mas aku ngomong, kenangan apa, kenangannya banyak sekali. Dan bahkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman beliau itu selalu didongeng kepada kita-kita. Menjadi penyemangat kita, motivasi kita. Dan beliau yang sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa. Dalam memotivasi teman-teman pekerja seni, teman-teman musisi, teman-teman artis. Ya, cukup kehilangan banget. Sosok mas Benz itu sosok yang humble, yang ramah, yang tidak hanya senang didengarkan omongannya, tapi juga senang mendengarkan keluh-kesah orang di dalam bermusik, terus sharing bareng, kayak gitu. Jadi, kadang-kadang orang itu jarang bisa mendengarkan, maunya didengarkan. Tapi mas Benz itu enggak, kalau bertemu ya, ngobrol asik gimana? Kacamatamu gimana? Tentang perkembangan musik, tentang gini, di solo ada geberakan apa, kayak gitu. Jadi, ya, itulah mas Benz. Nguong ke uang, terus merangkul semuanya. Dan bahkan ingatasi Benz Leo loh. Benar-benar mau ketemu sama seseorang, dan diingat terus itu adalah sangat luar biasa. Sub indo by broth3rmax